Perayaan Lebaran Ketupat di Kampung Jawa Tondano atau Jaton Kabupaten Minahasa tahun ini ramai dikunjungi masyarakat. Kampung Jawa Tondano selalu ramai di Hari Raya Ketupat yang jatuh pada hari ketujuh atau kali ini, Senin 9 Mei 2022. Terpantau banyak masyarakat yang memadati Kampung Jawa Tondano untuk bersilaturahmi bersama keluarga mereka. Selengkapnya terkait informasi seputar Lebaran Ketupat di Jawa Tondano akan dilaporkan oleh Rekan Mayor Lumanto, jurnalis dari Tribun Manado yang sudah bergabung bersama kami. Silahkan Rekan. Silahkan Rekan Mayor. Ya baik, Tribuners. Jadi perayaan Lebaran Ketupat di Kampung Jawa Tondano, Kabupaten Minahasa tahun ini ramai dikunjungi oleh masyarakat. Karena memang setiap perayaan Lebaran, khususnya di Kampung Jawa Tondano, selalu ramai dikunjungi masyarakat, baik yang ada di Kabupaten Minahasa maupun di luar Kabupaten Asai. Jadi sampai dengan sore tadi terpantau banyak masyarakat yang memadati Kampung Jawa Tondano untuk bersilaturahmi bersama dengan keluarga mereka. Nah jadi hingga saat ini warga di luar Kampung Jawa Tondano untuk kerabat keluarga dan tamu di Kampung Jawa Tondano sendiri. Jadi rumah-rumah juga tampak ramai dengan jalinan silaturahmi. Dan bahkan ada saudara dan keluarga yang berasal dari Provinsi Gorontalo, Kota Mubagu, dan Bolmong. Ada juga dari Pulau Jawa sendiri datang ke Kampung Jawa Tondano ini untuk merayakan Hari Raya Ketupat bersama dengan keluarga. Dan diketahui Tribuners juga bahwa perayaan Lebaran Ketupat di Jatun ini memang sudah sejak dulu menjadi tradisi. Sebagai momentum untuk menjalankan silaturahmi dengan sesama umat beragama ya. Selain itu, di Lebaran Ketupat di Jatun ini sendiri biasanya dilaksanakan kegiatan-kegiatan pagelarat. Seperti pencaksilat dan pameran budaya di Minahasa sendiri. Namun untuk tahun ini memang belum dilaksanakan karena ada beberapa hal yang dilaksanakan oleh pengurus atau adat di Kampung Jatun itu sendiri. Jadi ini merupakan wujud toleransi yang selalu terpacar di Kampung Jatun Tondano. Sebagaimana sejarah Kampung Jatun itu sendiri yang memang menjaga kerukunan dan kebudayaan di Kabupaten Minahasa, bahkan di Kabupaten Jatun Tondano. Demikian, kekandian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.